Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan tol lagi ya Kali ini maghrib ya, hampir malam, posisi hujan pula Jauh, sekitar nasi Ustadz, oper satu, setengah kopling, buka, cepat jeneng krik, tambah ikas Matikan azad, menyalakan jen kanan Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, oper kedua Kalau posisi hujan, wajib menyalakan lampu, minimal lampu kota Nah, karena ini sudah malam pula, jadi kita nyalakan lampu besar juga Nah, lihat teman-temannya dulu, teman-teman juga nyalakan lampu besar Ini jam 7.37 ya, sengah 6 Sengah 6 maghrib, sore, oper 3 Start dari Taman Pinang ya, ini di Sidoarjo Kita masuk tol Sidoarjo dulu, arah ke Surabaya Nah, ini ya, pas malam minggu Jangan lupa Tetap waspada, hati-hati Nah, ya, kalau kekurangan, gak ada wiper belakang itu ini Jadi kita gak bisa lihat yang belakang Gak bisa lihat dengan jelas, hanya mengandalkan lampu aja Nah Oke, awas ada Pajero, kita pakai yang kiri dulu Nice, seperti itu guys Kita, sen kanan, perhatikan sepion Kita salip si avanza-nya Nah Ini karena posisinya sudah mulai gelap Terus hujan pula Nah, ini ya Sudah mulai hujan, hujan Nah Hujannya sih gak terus-terus banget Cuma karena posisinya gelap ya Ini kan belum pernah ya, tau apa? Posisi malam, terus hujan pula Nah, ini kita buatkan Kita sen kanan ya, kita masuk tol Sido Arjo Arah Surabaya Ini tol terpadat di Jawa Timur ya Terus sebelah kanan itu ada mobil Mau masuk ke lurus Ke Sukodono Kita ubat kedua dulu Nah, ini dia Harusnya sih padat ya Kalau lihat di arah korong itu macet Ini malam minggu semua mau ke Malang Nah, Cek Kebura aman? Aman ya? Segini ya Oke, kita masuk ya Kasih jalan semua Nah, awas Yap Oper ke tiga Kita ambil yang sebelah kiri aja Paling aman Arah Surabaya Kalau yang sebelah kanan ini Agak merambat Kalau yang sebelah kiri berjalan Awas, ada baju, udah kasih jalan Karena mobil kita kalah besar guys Sawangan ini Cek Kebura aman Semoga posisinya pas ya Soalnya belum sempat mengukur Wipper level 1 PE kurang kalah detail ya Harus level 2 Soalnya nanti kena kuap air dari depan Nah, jadi kita pilih Kita pilih, pilih, pilih Yang kosong Nah, ini belakang ini air Wuling al-maz Gue gak baca Kopling penuh Netral Oh, jurutus-jurutus guys Bangun ini Klop Nah, ini kalau hujan ini gini Terus ini sering error Ini payungnya itu kurang besar guys Lihat ini basah semua Untungnya ini kan pake chip ya Jadi gak konslet Ini guys Tak boleh lap Ini ku basah semua guys Nah, ini kalau sopir bilimu guys Kalau gak dilapin ini Ini hak kopo guys Oke, sekarang kita masuk tol Sido Arjo Sido Arjo Jangan lupa berbisimillahi wabal Walau 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 Wabatakillah Kopet 4 Jangan lupa Nah, kalau sudah positif Lihat belakang Antri Penuh ke arah malang Arah malang penuh Berangkat semua ini Soalnya malam minggu Nah, ini hujan ini mulai berus Kita kenapa di tol itu selalu Sebenarnya lebih jelas Daripada di kampung Nah, jalan kampung itu ya Biasa-biasa aja Kita di tol begini Tetap hati-hati Yang penting Kutunya kalau hujan jelas Posisi malam hari Jaga jarak itu penting Berarti kan sepian ini Lebih gampang Karena kan ada lampu ya Kita bisa ngukur lah jaraknya Nah, kita pake lajur kiri dulu Dari sini kita mulai Sen kanan Lurus dulu ya Karena ada sirion Ini, sirion Oke, dari sini Setelah nyalakan sirion Kita sen kanan Perhatikan sepian Nah, depannya ada truck Ada truck Kita sen kanan lagi Kita nyalakan ini Dikit ya Nah, biar kalian bisa lihat Sen kanan Perhatikan sepian ini Sudah bangsa Perhatikan sen Kita ambil lajur tengah dulu Depannya Kita itu ada truck Nah, ada truck Belakang kita juga ada mobil Jangan lupa giginya Di over ke-5 Seperti-70 Over ke-5 Nah, nice Seperti itu guys Nah, ini kalau Bantu lampu coba Saya matikan lampunya Kondisinya seperti ini Kondisi realnya Nah Jadi seperti ini Wajib jaga jarak Ditambah agak jauh Karena ini hujan Terus agak gelap juga Nah Wajib Paket Teori jaga jarak Di belakangan ada truck Tengah ada truck Jadi tetap Hati-hati Tenang saja Tenang-tenang saja Dan belakang ini Almas Almas geser ke kanan Iya Masuk Kita lurus dulu aja Kita melihat situasi Lihat situasi Depan ini truck ada apa Nah, kita harus Standar-standar dulu Sebelah kanan ada Innova Tetap tenang Kayaknya kita harus Deser ke kanan Karena jarak trucknya Semakin dekat Oke, kita send kanan Perhatikan sepion Nah, tunggu dulu Sampai ngalah Innova-nya Oke, kita masuk Nah Soalnya semakin lama Semakin pelan Si trucknya ini Suat ada BRP Ya, dia masuk Memweco langsung Ngeri Nah, ini ya Jadi Seperti ini Kondisi Tol, hujan Menjelang malam Yang penting Jaga jarak Karena jelasin-jelasin Gainannya kita Nggak bisa Lihat Jara antar mobil Caranya adalah Kita harus Menggunakan teknik Ngintip Pepetkan marka kiri Kita ngintip Depan almas ada apa Lampanya sih kosong Cuman masalahnya Di tengah ini Banyak Ininya Banyak trek Banyak trek-treknya Jadi kita harus Tenang dulu Santai-santai dulu Nah, ini teknik ngintip Namanya ya Pepetkan marka kiri Kita ngintip Pepetkan marka kiri Banyak Lopeng-lopeng Banyak Gendangan-gendangan Ayo Hati-hati Nah, itu ya Bisa dilihat Lampu-lampunya Oke, almas mulai kenceng Kita ambil Ke kanan Salif Trek-nya Nah Paling enak adalah Kita pakai Lajur tengah Sendiri ya Sendiri Oh, ada trek Trek-nya tiba-tiba Bindah ke kanan Send-nya Kecil banget ya Lampunya trek Kita sendiri Perhatikan juga Kita ada Innova Innova Rimond Jangan nyali dulu Lagi Kelakangi almas saja Ini di tempatan 70 Masih oke lah Gak masalah Jangan ngebut-ngebut Kalau hujan itu ya Maksimal 80 lah Gak usah ngebut-ngebut Ini 70-an Almasnya juga mulai menambah Kecepatan Kita ngebuti saja Jadi seperti ini kondisinya Yang sebelah sana Arah Malang Turabaya ke Arah Malang Itu lebih patut Karena mereka berangkat semua Berangkat ke Malang Semua Niburan Nah, yang sini agak longgar Nah Jadi seperti ini guys Kondisinya Kita masuk dulu Sebelum Innova Masuk Karena kuda ini Pelan Si kuda Lihat sekian Innova pasti masuk ke kanan Nah Bila sen kiri Perhatikan sekian Kudanya tambah Oke Tampil lanjut kiri Oke lanjut tengah nih Depan itu ada Brio Honda Brio Nah Tetap tenang Ini kecepatan 80 Lampunya Masih belum hidup Masih mati Lampu toling Karena mungkin Disetting jam 6 Ya Jam 6 Otomatis Nah Kita sen kanan Perhatikan Sekian kosong Kita masuk Karena ini ada Brio Depannya Brio Ada Pickup Grandmax Matikan sen Kalau ujian gini Suara sennya pelan Ya Tidak kedengeran Jadi kalian harus Sering-sering perhatikan ini Spidometer Di bawah ada Truck Molen Truck Molen Cek Google Ya Teman Truck Molen Pindah ke tengah Awas Kanan Sudah ngerem semua Siap di rem Jaga jarak Kita pindah ke kiri Guys Sengkiri Ada yang Sengkiri R3 Oke Kita pindah ke kiri Wih Ada kindangan Itu tadi Nice Seperti itu guys Ini Kakus Almas Yang tepat itu Caranya jauh Ya Mungkin main Main aman Hati-hati sekali Lihat Kita di tengah dulu Kita Perhatikan Situasinya dulu Kanan itu Juga padat Jadi kita Mau pambil ke kanan Itu juga Percoba juga Malah blank Sebab kalau kita Di tengah Enak Kita bisa tahu Lanjut tanan Kita bisa tahu Lanjut kiri Oke Tetap Jaga jarak Dengan L Sampai Tetap Tenang Tetap Tenang Kita Sengkiri Ngintip Ngintip Sengkiri Beratikan Sengkiri Ada apa Dilajur kiri Kosong Sikat Nyalip Dilajur kiri Gak apa-apa Yang penting Hati-hati Selama kosong Gak apa-apa Ambil aja Yang penting Hati-hati Lihat Depan Fortuner Ikut juga Soalnya Sebelah kiri Ini banyak Truk Biasanya Jadi kita Harus memperhitungkan Jarak Siap-siap Awas ada Truk Masuk Kiri Ini juga Ini ada Elep Kita salip Dulu Terus kita Pindah ke kanan Sengkanan Nah ini Saya gak tahu Sebelah kiri Feeling saya gak enak Pasti ada Truk Kita ambil Tengah dulu Oke Oleh depannya Terjembatan Kita ambil kanan Sengkanan Perhatikan Sepion Iya Nah itulah Ada truk Jadi kalau Sudah dari jauh Lihat banyak Yang merah 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 Berarti Ada indikasi Ada truk Di sebelah Kiri Nah kita Salip Pakai Lanjutkan Kanan Dulu Ini Tol terpadat Di Jawa Timur Jadi Gak Berlaku Teori-teorian Pas Seng Kita Sengkiri Perhatikan Sepion Ya kita Masuk Lajurkanan Untuk Mendahului Bukti ini Lajurkanan Dipakai Untuk Cak Ini loh Mana ada Teori Yang Menyatakan Itu gak Harga Semua Dilajurkanan Kita Aja Yang Baru Swas Pada Awas Sengkiri Perhatikan Ya Kosong Masuk Pakai Lanjut Diri Boleh 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 Aja Karena Ini Tol Kuat Kita Cari Celak Kosong Asal Hati-hati Kalau Pindah-pindah Ini Stay Di Kiri Terus Gak Apa Kita Tergantung Situasinya Di Kanan Dipakai Truck Terus Kita Mau Kemana Pakai Kiri Di Balik Kalau Truck Kanan Kita Pakai Kiri Kalau Kiri Kita Pakai Kanan Gitu Tenang Dulu Ini Ada Overpass Jembatan Ada Penyempitan Bila Geser Ke Kanan Dikit Nah Terus Balik Ke Kiri Lagi Seperti Itu Guys Nah Sengkiri Malah Lebih Enak Karena Bisa Lihat Jarak Jarak Dia Mobil Enak 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 Guys Nah Tetap Tenang Dulu Santai Santai Jaga Jarak Aman Nah Ini Kita Pakai 65an Kita Intake Di depan Fortuner Ada Apa Kayaknya Di depan Sana Ada Truck Lampunya Club Lip Nah Kita Seng Kanan Kita Ambil Lanjut Ke Kanan Plus Ya Lepas Body Kita Pindah Ke Kanan Oke Nah Itulah Truck Club Lip Itu Artinya Ada Track Jadi Kita Harus Bisa Membaca Situasi Nyalip Nyalip Jika Benar Berhitung Kanan Perhatikan Cepion Koson Kita Geset Dikit Pelan Pelan Yang Penting Itu Sen Ini Sen Itu Sangat Penting Sekali Kuncinya Supir Itu Sen Lalu Sepakai Sen Wajib Lepaskan Gas Di Rem Rem Pelan Pelan Lepas Rem Lepas Nah Mending Tenang Aja Nah Ini Kita Meng Exit Dari Sebelah Kanan Lihat Pelan Sen Kiri Pelan Pelan Gasarnya Perhatikan Supian Kiri Ada Truck Kita Di Belakang Truck Oke Kita Antri Ini Masih Bau Jalan Oper Kedua Masih Bau Jalan Tunggu Putus Putus Sampai Jalurnya Tambah Oper Ketiga Sudah Buka Jalur Oke Ini Masih Pakai Bau Jalan Pakai Bau Jalan Tidak Boleh Tapi Pratiknya Boleh Boleh Jadi Tidak Masalah Juga Kalau Misalkan Kepepet Sudah Dipaket Bapak Contohnya Kalau Kita Ke Bandara Ke Susu Ya Pakai Aja Bau Jalan Jadi Praktik Di Lapangan Itu Lebih Penting Send Birit Yang penting Hati Hati Tapi Kalau Tidak Ngesusu Ngapain Pakai Bau Jalan Main Alangan Kita Sudah Sampai Waru Ini Berapa Menit 15 Menit Soalnya Sampai Sampai Kalau Normal 100 Biasanya 10 Menit Sudah Sampai Nice Seperti Itu Guys Kita Sampai Waru Yang Terkiri Ke Arah Mojoketor Sulu Jakarta Ke Arah Juanda Juga Bisa Kita Ke Arah Kota Turabaya Kota Dibaca Pelangi Seperti Itu Guys Yowes Gitu Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Sampai Jumpa Di Video Video Vlog Berikutnya Bapak Kita Cek Getol Semoga Cukup 11.000 Ini Tadi Cidwarjo Ke Waru Itu Sekitar Berapa Yuk Sekitar 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 9.000 Nah Ini Kita Rem Belan Belan Di Belakang Si Pelos 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 Rem Kopling Penuh Netral Buka Kaca Survei Membuktikan 5.500 6.000 Tok Murat Dari Si Jawa Jawa Waru Oper Kedua Yowes Bye Bye Bye